Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah lagi teman-teman dengan saya mas Dian Rosok kali ini kita akan membuat tutorial mengenai kipas bekas AC rumah ini akan kita gunakan untuk kipas biasa sebagai blower untuk menghilangkan sumuk ini adalah bekas copotan AC wattnya ini cuma 51 watt bahkan ada yang lebih kecil ini adalah 21 watt coba kita lihat bagian ini tentang spesifikasinya kita lihat di bagian bawah baling-baling kipasnya ini ada spesifikasinya produk dari Guangdong Welling Motor Manufacture ini 51 watt dengan kapasitor 1,5 mikro farad tuh kita lihat menggunakan kapasitor 1,5 mikro farad ini spesifikasinya sama dengan kapasitor kipas angin biasa yang ada di rumah kita kalau untuk yang satunya ini 21 watt ini lebih kecil wattnya masih sama menggunakan kapasitor 1,5 mikro jadi beginilah teman-teman cara kita menyambungnya yaitu kabel biru dengan kabel merah ini kita gabungkan ini menggunakan kapasitor 1,5 mikro juga jadi dua terminal kapasitor ini kita hubungkan dengan kabel merah dan juga biru beginilah teman-teman merah dan biru kemudian ini yang kuning ini kita untuk listrik AC nya yang satunya nanti kita ambilkan dari sini mudah kan teman-teman jadi ini sangat mudah sekali coba kita nyalakan dahulu oh terbalik teman-teman ini kalau posisinya terbalik seperti ini kita gunakan sebagai ex house fund untuk menghilangkan debu atau aroma dari dalam pawon ataupun dari kamar mandi ini putaranya terbalik ini kita gunakan sebagai ex house fund berarti harus kita pindah kalau kita pengen menggunakan sebagai blower kita pindah disini ini baru kita coba dulu nanti kita asolasi ini sudah benar putaranya oh ini sudah benar putaranya oh ini sudah benar putaranya oh ini sudah benar putaranya ini jadi kipasnya sudah berputarnya seperti ini ini sebagai penghilang sumuk kalau berputarnya begini sebagai ex house fund untuk mengeluarkan aroma tidak sedap dari dapur ataupun dari kola demi keamanan harus kita asolasi ya ini karena kesetrum itu ya bisa jengking nanti kita asolasi biar aman untuk pengaturan kecepatannya kita bisa menggunakan dimmer suite yang bisa kita beli di toko elektronik paling harganya cuma belasan ribu atau dua puluhan ribu lah tergantung wattnya kalau ini menggunakan yang ribuan watt sudah cukup ini telah kita selesaikan rangkaiannya tinggal kita carikan tempat yang aman untuk menaruh kipas blower ini dari AC bekas kita andalah menempatkannya di tempat yang agak tinggi supaya aman dari jangkauan anak-anak kekurangannya ya ini tidak ada pelindungnya untuk keawetan yang bisa kita andalkan karena ini bekas AC yang sudah teruji hidup berhari-hari pun tidak masalah oke kita langsung mencoba teman-teman ini tempat yang belum begitu aman ini hanya mencontohkan saja untuk lebih amannya ya disitu juga bisa atau di tengah-tengah kamar juga bisa baiklah teman-teman demikian sedikit tutorial singkat tentang memanfaatkan kipas bekas AC rumah yang ternyata harganya ini cukup murah ini cuma sekitar Rp75.000 sampai Rp100.000 tapi keawetannya bisa kita andalkan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati